7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1 Halo selamat sore teman-teman kembali lagi di Vue Chit Chat Berangkat sama Ilham Ramdana dan ini adalah hasil kolaborasi antara Vue dan juga TikTok Indonesia Dan hari ini kita lagi ada di Lote Avenue Asik, live TikToknya udah jalan nih ya Coba kita cek sebentar Vue Indonesia Official Yes, mantap Dan hari ini akan ada giveaway di sepanjang acara Jadi kalau misalnya nonton di TikTok di tap 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 gitu terus Biar kita tuh FVP terus videonya di atas terus gitu Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang mantan tapi menikah Udah kita gak cuman ngobrol doang hari ini kita juga akan nonton bareng episode kedua Kalau kata Gepa Mungkas episode kedua adalah episode paling gemes Pengen tau kenapa nanti kita nonton-nonton Kenapa? Menurut gue aneh taipo Mau tau kenapa nanti kita nonton bareng ya Langsung aja lah ini dia Gepa Mungkas Untuk ketiga kalinya Terus dong Gue udah disini ya Jauh amat Karena tengah-tengahnya nanti akan ada orang Gue disini aja kali ya Nanti ya pas dia dateng baru Iya boleh boleh Apa kabar nih? Lama gak ketemu nih? Bapak ilhamdulillah ya saya barusan abis dari rumah sakit Kenapa? Saya butuh di infuse Ini mas vitamin ya Ini mas vitamin Infuse Oh infiu Sorry ya sorry Soalnya terakhir kali gue udah pake apa sih? Fiu Yung Hai Fiu Yung Hai juga Berfiul Gue hari ini harus Kelesetan-kelesetan Kalau duduk disini tuh gue suka karena Viewnya juga bagus banget ya Iya kan? Enak banget viewnya enak banget ya Tadi gue gudain cewek Viki view Viki view Begitu Viki view Iya Aduh 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 Enak tapi disini ya Disini yang tiktok Ayo buruan di tap ya Ini kita ada bantal nih Bagus banget bantalnya Ini kita ada handphone nih Handphone bagus banget Hari ini kita bakal nobar episode 2 Lu bilang episode paling gemes Ini percaya sama gue ini episode paling gemes Apa sih? Sejauh ini ya Sejauh ini Iya kan sekarang udah tayang 1-5 1-5 Paling gemes 2 Paling gemes sejauh ini Nah soalnya gue belum nonton yang 4 sama 5 4 sama 5 tuh Enggak ini gemesnya eskalasi loh Maksudnya? Jadi Kirain 2 paling gemes Ternyata enggak Ternyata 3 gak kalah gemes kan Oh ti Waktu gue ngomong episode 2 itu gemes Gue belum nonton 3 jujur Gue nonton yang 3 3 lebih kepada kasihan Pas 3 tuh di instagram tuh dan di tiktok Muka gue berseliweran Kayak ampun ini mukaku Muka gitu-gitu Karena muka lo banyak banget Di 3 emang Ya iyalah Kasian lagi Kesian Sedih gak sih lo liat episode 3 nya? Iya bukan sedih ya Lebih ke gondok aja Buat yang udah nonton episode 3 pasti tau lah kenapa tuh Oke sekarang kita kan hari ini akan nonton episode 2 ya Episode 2 Padi kan lo bilang gemes Gemesnya tuh dimananya adegan mana atau momen apa sih yang bikin gemes? Yang paling berseliweran banyak itu dan gue sepakat juga adalah pas lagi nobar juga itu keluar reaksi yang paling tinggi itu adalah episodenya eh momen dimana Saka sama Ana di lift Itu udah nah ini ini gue terakhir aja udah bilang tungguin yang lift deh yang lift tuh gitu Masalahnya ya dua kali Dua kali Dua kali di gituin terus yang kedua momen gue simple adalah ketika kopi sih Ketika Oh kopi walak balik ya momen mandir Kopi Kopi itu Ada ngeselin ada dua kali Yang keduanya itu lah ketika Saka bilang Btw kopi gue mana nih? Ada itu tuh Nyebelin banget Itu juga nyebelin banget Tapi Tuh Semua orang selain Ana bilang Saka tuh Menyenangkan dan baik banget Serius? Loh gue nonton ga? Gue kan nonton Ini cuma gara-gara Omar Daniel ganteng aja kan kalian tuh Gak Itu kan di Kan ada si Intan tuh yang jadi sekretaris Iya Dia kan selalu bilang gini ke Ana Oh iya 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 Bos kita tuh dua-duanya tuh baik banget Cuman lu yang bilang pas Saka resek yang lain tuh bilang dia super baik banget Iya iya Bahkan padadang aja membuat kesalahan besar gak dipecat Iya Karena emang sebenernya Saka itu emang semenyenangkan itu Emang orangnya tuh emang enak diajak kerja lah gitu Tapi kebetulan karena Ana itu mantan ya kan Makanya kalo misalkan lu sadar tuh Ada momen dimana pas Ana masuk pas interview pertama kali Di episode 1 Ana tuh mukanya kayak udah senyum kayak Kayak hai Udana gak jumpa Tapi kan mas Saka malah Siakan duduk Oh iya bener Kok dia gak kenal ya gitu Bener Menurut gue itu Itu adalah salah satu hal minor tapi kalo lu perhatiin kayak Oh iya 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 gitu Kayak gitu ya Ada benang merahnya Ada 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 Mungkin ini baru ada yang pertama kali datang kesini Atau mungkin ada yang belum nonton juga Viu JT yang kemarin-kemarin Di mantan tapi menikah Lu jadi apa dan karakternya gimana sih? Gue itu jadi Bayu Bayu itu adalah sahabat Ana Selama waktu 9 sampai 10 tahun ya kita bulatkan lah Jadi 10 tahun ya 10 ya pas kuliah lah ya 10 tahun dia udah naksir banget Udah sang sayang banget Bener Udah sayang Sang sayang 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 banget Tapi sang sayang banget itu Kerasa kan emang Kerasa banget gitu Terus abis itu Apa namanya tapi gak berani ngungkapin Perasaannya Kan banyak tuh yang kayak gitu Banyak tau Disini juga gue yakin banyak tuh Ya banyak banget Ada yang naksir tapi gak berani ngomong Temen-temen tapi demen gitu banyak lah Iya temen tapi demen Iya iya Temen tapi enak Ya itu dah pokoknya kayak gitu Berarti lu gak berani mengungkapkan perasaannya Gak berani soalnya takut Ya ini manusiawi banget sih Kayak oke kita udah sahabatan Tapi gue takut kalo misalkan gue nembak Dan ditolak persahabatan itu hancur Oh gitu Gue pernah waktu Hah lu pernah? SMP tuh kayak gitu Gue SMP naksir banget sama temen sebangku gue Jadi Bayu? Iya Oh iya? Iya Gue naksir temen sebangku gue nih sebelahan Iya Terus SMP lulus nih Gue masih naksir sampe Kuliah awal-awal kali gue masih naksir Tapi gue gak berani ngomong SMP sampe kuliah itu berarti 6 tahun lebih dong? Iya Terus gimana? Tapi gue gak berani ngomong Sampe lulus kuliah gue gak berani ngomong Ya Soalnya percuma Kenapa? Beda agama Oh Itu Gue mendingan gak usah lah Cinta aku ditentukan kiblat ya Iya itu dia Tuhan kita beda kantor Iya Walaupun setelah kuliah gue beberapa kali Baca nama yang beda agama Cuman kan Ya gitu dah pokoknya Lu gak pake jurus JAD-JAD gak? Apa tuh? Jalanin aja dulu Gak pake ya? Ya barangkali Gak berani Kita beda agama barangkali ntar kamu punya hidayah Atau barangkali aku adalah Gembal yang tersesat gitu-gitu kan? Ngeri habis Lania Vira udah dateng nih halo Wah ini dia Wuh Halo Silahkan silahkan Kok lu masih bisa sih bajunya? Baju gue ini loh Baju gue tuh Oh dia gak Gak dicuci Gak dicuci Gak dicuci nih Bau kemarin Enggak dong Kemarin kan aku enggak Dici dulu Lania apa kabar? Alhamdulillah Ya lucu banget Lania Lancar gak perjalanan tadi? Macet banget karena hujan banget kan yang luar Karena Jumat dan hujan Dan lagi bareng Lagi nonton bareng Viu juga Di lote Di jalan-jalan juga lagi nonton bareng Tadi gue liat panjang jalan Semuanya megang handphone semuanya Viu Gitu Oh gitu iya 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 Kalau Lania jadi apa disini? Aku disini sebagai Maria Maria adalah? Maria itu adalah adeknya Tommy Oh adeknya Dimas Bek Iya Kak Dimas Bek Jadi aku tuh disini udah kenal sama Saka juga lumayan lama banget Karena kan Saka itu temenan deket sama Tommy Kayak partner juga kan Jadi Si Maria ini sering banget ketemu sama Saka gitu Jadi dia tuh suka juga sama Saka gitu Dan Maria ini Nah lu itu sebenernya apa sih? Selebgram? Influencer apa sih? Disini? Kayak anak-anak gaul jaksel kali ya Anak-anak gaul jaksel Yang bisa nyanyi Stop ya kaget enggak mah Itu scene yang paling aku benci Jadi ini ada satu scene nih Dimana Pas reading ya gak dikasih tau Maksudnya pas reading gak dilatih gitu Pokoknya disini adalah Maria nyanyi Di cafe Gue gak tau ya ini ada di scene 4 eh episode 4 atau 5 ya Episode 4 ada deh kayaknya Episode 4 kayaknya Episode 4 kayaknya Episode 4 atau 5 deh Terus kita udah nunggu gitu Oke ya ya Ini nih sekarang disini nih Maria nyanyi ya Aku nyanyi kayak gimana gitu Gitu Tapi emang Maria gak suka musik? Aku suka Marianya suka Engga maksudnya Lani ya Lani Oh Lani suka musik Musik apa? Nah penonton yang lu tanya Suka enggak dia terus Gak semua cakep tuh bisa nyanyi masalah ya Sebenernya aku tuh bisa nyanyi Was? Hah? Serius? Kalian mau tau gak suara Temen-temen tiktok ya Suaranya Lani Afirak lo nyanyi Dia kan karate, Muay Thai Yang kayak ha? Gitu Suaranya tuh kalo nyanyi tuh kayak Kayak ada kucing yang lu injik Ngorokannya pelan-pelan Gitu 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 Itu kayak tekanan batin gara-gara ada kaget Soalnya dia ledekin aku terus Tapi kalo misalnya di jadi-jadi Lani ya Paling suka band Indonesia siapa? Band Indonesia? Siapa ya? Gak suka musik Gak suka Aku lagi sering banget dengerin reality club sih Kayak itu band baru ini Lagunya yang mana? Dia udah lumayan lah gak terlalu baru gak terlalu lama Anything you want deh kayaknya judulnya Ini dia Lani Afira Boleh boleh coba anything you want Anything you want Gak suka banget mau Anything you want Aku gak mau nyanyi ada kaget Ada Waktu Lani Afira di Pas saat itu kan dia kan pas lagi syuting itu Baju dia bagus Dan disitu gue menemukan ternyata ada dua kali wah Jadi pas dia dateng wah Pas dia nyanyi wah 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 Kayak gitu Emang suara lu sejelek itu? Iya jelek banget Jelek banget Parah Daripada defense tambah parah ya Iya Oke Si Maria ini karakternya gimana nih? Dia kata-kata naksir juga sama Saka berarti ya Udah ya kaget Stop ya Aku tau ini bakalan terjadi kalo di kaget Maria itu jadi sebenernya dia tuh dibilang antagonis gak yang antagonis banget ya Maksudnya kayak Ya gimana sih cewe Suka sama cowok terus tiba-tiba Ada Ada Cewek lain Gimana sih sama aja gak sih semua cewek pasti agak sewa terus agak Agak Apa ya lebih berusaha lagi karena tau dia punya Kompetitif Iya karena dia punya lawan kan Sebenernya kalo dibilang antagonis yang apa gimana-gimana enggak sih Maria Sebenernya Oke Enggak sampe yang Munyuknya ngebanting itu enggak kan? Kan lu juga karate Ya kali kan Maria enggak Maria tuh cewek banget Maria tuh enggak Lanianya yang jahat Lanianya kira tuh jahat Stop ya kaget Ini ada cerita katanya pas lagi syuting Lanianya dikirimin bunga sama mantan Eh 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 Seneng banget dia Soalnya dia yang tukang gosip Dia yang tukang gosip Tukang gosip Tukang gosip Tukang gosip Ini dia yang paling heboh ketika bunga Dan kebetulan ketika bunga itu datang Dia yang liat Malang-alang Ngelin gak? Kita lagi diem nih Gini pak Lagi duduk Tungguin Oh ini lagi syuting kan Terus kayak Eh istirahat dulu duduk ya Iya Laniavira diatas Kami dibawa Karena ini bukan sini Laniavira nih Lania diatas tuh Lagi make up gitu Dateng nih bapak-bapak Udah parubaya Pakai topi pun kebalik Wuih keren dong Iya ini bapak-bapak saking tuanya tuh topi kebalik Dia lupa Loh ini saya mana ya? Oh di datang Gini Dateng bawa bunga Bunganya gak gede-gede amat ya Kayak seginilah bunga Atas nama Laniavira Laniavira Hah? Diatas pak Oh iya sebentar ya Sekatas dia kasih bunga Lu panggilin? Ya kita bingung kan Itu kenapa ada bapak-bapak Kok bawa bunga nih? Itu topi itu mantan lo? Eh bukan itu Gojek gak? Oh iya Itu Gobung-gobung Yang bawa bunga Terus itu dia bilang Iya kak Jadi aku abis berantum Sama Sama cowokku Terus dia di parkiran Dia ngirimin bunga Terus aku bilang Jangan turun Dia di parkiran Ya dia di parkiran doang Kasian Kayak dia ngeliat ada bapak-bapak Terus kayak Pak 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 Tarang pak Buat Laniavira Oh iya Laniavira Emang beneran jahat nih ternyata ya? Jahat Laniavira tuh jahat Kan karna lagi berantem Masa kayak Harus tiba-tiba baik Karena bingung-bingung Orangnya dateng disitu di parkiran Di parkiran Di parkiran ya Allah Jahat banget Gak gitu dong Ya kalian gak tau kan masalahnya apa Jadi Tau, tau Gue pas tau Ya udah masalahnya apa Masalahnya apa Gak udah Gak 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 Masalahnya ada lah Cuman Besar Ya udah ini gak boleh Ya ini jangan Yang ini jangan Yang ini jangan Enggak dong Dia maling motor Enggak Ada lah Lebih kayak beda aja Beda aja Oh beda agama Beda agama Gak gak Gua iyain Itu bukan dari ini dong Beda keluarga negaraan Oh boleh Enggak juga Iya 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 boleh boleh Keren yang Laniavira Laniavira tuh kacau banget Laniavira tuh Apa marketnya besar gitu ya Iya Marketnya banyak Untuk perempuan yang gak bisa nyanyi tuh Laku banget tuh Hebat Oh gak 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 selalu laku sih Maksudnya lu pernah kan Nge-DM cowok yang Gak dibalas itu Oh iya Astagillah Itu tuh Bukannya gak dibalas kage Tapi Ya gak tau Lah Dia dibalas Dia balas gak 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 Tapi akhirnya dia yang ngejar-ngejar juga kok Iya Kalo yang bener Kage kan gak tau update ceritanya kayak gimana ya Gak tau Oke balik lagi ke Maria sama Ana nih Banyak gak sih Konflik Maria sama Ana di mantan tapi menikah ini Banyak banget Malah aku kebanyakan scene nya tuh yang sama saka sama Maria Justru sama kage aku gak pernah Saka sama Ana Eh sama Ana Sama kage aku malam Sama kage aku malam Oh iya Aku jarang banget sama kage juga Satu scene doang maling gak sama kage Satu scene doang Yang nyanyi itu Yang nyanyi Yang nyanyi itu Engga loh gak satu scene loh Ketemunya sebenernya sering cuman ngobrolnya Maksudnya kayak deketannya tuh disini itu doang kan Oh iya iya Eh iya 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 Yang 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 menariknya itu adalah Maria itu disini tuh Apa ya Ya kalo dari sudut pandangnya Maria tuh Ana tuh pengganggu Karena dia lagi deket sama saka Tidak ada Ana gitu Oh Makanya keluar judus-judus nya itu Sebenernya kan Maria juga gak salah dong Karena kan Ana juga tiba-tiba dateng Kalo Maria emang udah deket sama saka tuh udah lama juga Kenapa gak diungkapin dari lama ke saka Ya gak tau ya mungkin sakanya ngeliatin gelagat yang gak Gak tertarik balik kali Jadi Maria tuh butuh usaha effort yang lebih gitu Oke Maria tuh kayak ngasih kode Ibaratnya ya Maria ngasih kode tapi gak dimakan sama saka Ah Ya Pernah gitu gak di kehidupan sehari-hari selain si cowok yang DM gak dibalas Pernah gak sih Pernah gak sih Itu tuh bukan DM itu Whatsapp gak sih Selain lu deket sama itu yang gue pengen ngenalin sama temen gue yang Dia Whatsapp lu dia chat lu tapi kayak Enggak aku balas sekarang ah kenapa tarik ulur kak Iya Beneran Cewe banget lu Tertarik ulur 6 jam Sampai temen gue curhat gila ini dia ngapain sih 6 jam Bangun rumah ya Di kehidupan sehari-hari pernah gitu gak Lania Apa cowoknya tuh gak tertarik balik gitu ya Iya iya Suka sama cowok tapi cowok cuek banget lagi gitu Sebenernya kalo cuek banget yang ampe Cuekin banget tuh enggak sih Cuman mungkin emang karena mungkin ya sibuk Terus juga bukan tipe cowok yang megang handphone terus mungkin ya Oke Nah tapi kalo lu pernah gak di posisi Bayu lu suka sama temen lu? Kalo sama temen aku gak pernah suka Gak pernah Apalagi dari awal kalo udah diniatin temen bakalan jadi temen terus Oh sama Aku tuh kalo diniatin PDKT pasti PDKT gitu jadi gak bisa jadi temen Kecuali kalo mantan tuh ya bisa lah temenan gitu Iya temenan lagi ya Gitu Sama gue juga gak bisa gue pacaran sama temen Pacaran tuh pasti emang orang yang baru gitu Baru kenal Gue seumur-umur belum pernah sih Iya kan Belum pernah kejadian juga itu Nah Pernah suka tapi abis itu gue kayak Ya udahlah gitu Oke Sekarang kita saatnya main games Parak Dumces Oh ada Iya Oh itu doang ya Kalo di studio tuh ada Hebat ya Kalo di studio di kantor review ada Oh iya 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 Kalo di sini gak ada Kalo di sini gak ada Tapi Jangan lupa ya tap terus ya Kalo di tap ntar kita bakal dengerin Lania Vira nyanyi Tegak Engga lo gak mau nyanyi Reality club Oke Dua orang Dua orang Maju dong Wah Kaosnya mantan tapi menikah dia Wah boleh deh boleh deh Jangan-jangan nih Salah satu castnya juga nih Maju dulu dong Heh 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 Lu ngapain sih Oh kita ada sebenernya salah satu cast Heh Ada dia jadi figuran Oh iya Di episode satu naik motor Oh iya Silahkan lu Oh iya Yuri Oke lah kita mainin ini aja dulu ya Kita main apa kita main apa Lu waktu Apa namanya Press conference gak dateng ya Eh waktu kita yang Fan meeting semuanya dateng Enggak lagi gak ada Oh gue gak dateng Gue gak dateng Yang kayak si sama itu kan Iya iya Ada Aurelie semuanya dateng Omar semuanya dateng Cuman lu doang yang paling sibuk kayaknya Iya susah banget Gue ada project sama Viu lagi Gue Kacau gue Apa tuh judulnya tuh Ada deh kayak Ngasih-ngasih duit gitu Judulnya kalo gak salah Hutang Viu-tang Hahaha Oke Oke nih Gue akan kasih satu hal Lu Jawab aja boleh Atau gak boleh ya Boleh atau gak boleh Yang Anli lagi live di tiktok juga boleh nih Bentar Barangan Jawabnya barengan atau langsung Siapa cepat dia dapat jawab Barangan barengan Ini gak ada menang-menangan Gak perlu kompetitif ya Ini cuman nanya doang sedikit Boleh atau gak boleh Eh nyarinya gimana sih Ah ini dia Tiktok asik Boleh atau gak boleh saling nyapa sama mantan Satu dua tiga gak boleh Boleh-boleh aja Kalo misalkan temenan Jadi temen kan boleh-boleh aja gak sih Kage tuh musuhan banget sih Orangnya Gak boleh gitu tau Gue berdendam Gue bukan berdendam Kalo gue gini Gue sesimpel Ketika jadi mantan Kita udah balik lagi aja Ke titik awal Artinya nol Nol kan bukan temen awalnya Oh enggak kan gue gak pernah Aku meskipun pura-pura gak kenal tetepnya apa loh Tapi kan kalo lu emang tipikal yang mantan di maintain gitu loh Oh Enggak Orang cakep kan gitu Enggak gitu kage ya ampun Enggak kalo gue Gue kalo misalkan lu mantan kayak Udah-udah yaudah gitu ya Ya udah Kayak oh udah gitu Apalagi Biasanya kan gue Kalo dari pengalaman gue dulu-dulu kan Gue ketemu mantan kan Ketika Oh ini ada mantan Dia lagi sendiri Sedangkan gue udah sama cewek gue Sasek Tapi kan kalo pagenya sama si jomblo gimana Ya enggak gue sapa juga Enggak juga Enggak Jahat banget sih Iya Orang cuman nyapa doang Kok cuman hi gitu doang kan Paling gak kan lu pernah sayang dulu Masalahnya kalo misalkan gue hi Ntar dia bakal Oh apakah dia ada rasa ya gitu Abisnya gue kan Ya lu liat aja lah Gue kan good looking banget kan Yaes ya Gila 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 Ada alasan lho Viu itu milih gue Oke oke Liat case ya Omar Daniel Good looking gue pasti ada lah Ganteng-gantengin dikit Next ya pertanyaan berikutnya ya Oke siap Main ke rumah mantan boleh atau enggak? Enggak Enggak Nah ini aneh banget Udah nyapa kamu main Ih aneh banget tuh Yeay Kalo nyapa itu Karena aku berusaha berdamai dengan masalah lu Oke Tapi gak perlu datang ke rumahnya Kan kayak ngapain Ini orang tuanya lagi gak ada lu Ya gak Enggak 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 Dulu kan gitu anak-anak Kalo pacaran Mamah aku papa aku lagi gak ada nih langsung ngebut Oke Masalahnya lu kan Lu ngomong ini ke gua lah Masa ke dia Gue dilatihan karate Iya Mamah aku gak ada Iya Bener juga Lu gitu gak? Gue enggak lah Oh nyapa aja enggak apa lagi main ya? Iya Lebih aneh lagi gua gak nyapa malah main Gak emang Ngapain lu? Minta air Oke Kalo komen-komen di sosial media mantan Satu dua tiga Enggak Enggak ya jelas ya Udah jelas enggak Oke Gengsi lah Eh Curhat ke mantan Curhat ke mantan Enggak lah Enggak Emang gak ada temen lain Apa curhat sama mantan Itu setuju Nih Lu bayangin diri akator gua ya Ini curhat sama mantan itu sama dengan Caper Kalo udah mantan ya udah Iya Itu gue setuju Dan lu coba nih Lu bayangin indikator jawaban gue tadi ya Gua gak nyapa Gua gak kerumah Gua gak komen Gua gak curhat Jadi sekalinya gua curhat Adalah ketika gua gak ada duit Pasti dateng sambil megang lutut Ya jadi gini Gini Aku tuh Ada 200 gak? Ada 200 gak? Iya Oke berarti sisanya gak semua nih Karena nonton berdua Dinner berdua Bahkan gak mungkin juga dong Ya kan Oke Baca tiktok Gua ada satu pertanyaan nih Apa? Buat kalian berdua nih Ketika mantan sudah berubah menjadi apa yang kalian mau Balikan atau enggak? Aku sih tergantung ya Kalo misalkan akunya juga belum menemuin orang lain yang belum menuhi ekspektasi aku ya kenapa enggak? Gua enggak lagi Gua enggak lagi Iya gua juga enggak lo Aku bisa-bisa aja Masih bisa ya tapi Tapi kecuali emang mantannya tuh yang harus udah lama gitu Jadi gak bisa Aku tuh sampe sekarang gak pernah balikan sama mantan Iya Oh iya sama Tapi Mungkin nanti Gak menutup kemungkinan Kalo misalkan dia itu lebih baik lagi Lebih baik lagi Terus ternyata Ya sesuai sama yang aku mau Tapi kan lu udah tau bahwa sebenernya dalemnya tuh yang kayak waktu lu putusin Nah kalo itu aku gak tau Maksudnya kalo ini aku liatnya udah Oh iya udah bisa lah gitu-gitu baru Baru ya Tapi gak tau sih Iya kalo gua enggak lo Maksudnya gua Karena gua udah Ya udah lagu lama gitu Iya Gombalan-gombalan gua juga gua harus jadi gombalan baru Iya itu Bener Kalo cewek baru kan lo kasih gombalan lama dia kan belum pernah denger Iya Oke Kita baca di tiktok nih ya Oh temen-temen di tiktok juga ini ya Jawab-jawab gitu pasti Iya ini tangkap aku dong seperti biasa ya Masih tangkap masih mendominasi nih Amanah auto tangkap saling support ini Apa yang mau dibaca ini Bentar ya Ya tap 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 Bentar kita bakal mandi disini ya Aduh 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 Pake lumpur Kita peluk-pelukan sama blood listrik Apa itu Oke lah ya Nanti aja ya Kita balik lagi kesini Oke ada tata Sahabat anda pernah bilang history is history Oke Tiap ada mantan yang menyakiti selalu ada sahabat yang mengobati Uh Sahabat teman sama kenalan itu punya arti yang beda-beda Menurut kalian Arti sahabat versi kalian apa Lu punya sahabat yang deket banget semua lu tumpahin ke dia gak Ada Ada Cowok cewek? Cowok Nah itu baru wajar Karena kalo gak mungkin ada sahabat yang terlalu deket tapi Lawan jenis sesusahan Tapi ada sih aku juga cowok Ah lu ada? Ada Sahabat cowok? Ada umurnya tuh jauh banget sama aku Kayak dia tuh sekarang 27 tahun Tapi emang beneran kayak sahabatan kayak kakak sendiri Kayak orangtua aku tuh nganggep dia tuh udah Menurut lo dia ganteng gak? Ehm Oke berarti biasa Nah permasalahan itu Biasa Biasa aja Masih mending kalo biasa tuh masih ada window of opportunity Iya Kecuali dia ganteng gak? Engga jelek sih Ya gak dong Tapi bisa kayak gitu? Bisa Sifatnya kalo misalkan dia bukan kakak lu Sifatnya apakah itu sifat cowok yang lu suka atau engga? Engga Oh engga Dia dewasa Dia emang kayak ke kakak aja Terus selama cowok yang deketin aku Emang pasti deket sama dia Karena pasti aku kenalin gitu Oh jadi kayak ini apa sih namanya tuh Kayak quality control lah ya Iya iya abang-abangan gitu ya Tapi lu yakin gak dia gak ada rasa apa-apa sama lu sama sekali? Engga Iya Oh iya? Engga Dia juga udah mau nikah gitu juga sih Udah tunangan iya Udah mau apa? Nikah Tapi bukannya sekarang jaman-jamannya kalo udah mau nikah tetep aja ya Kayak ada yang pelako Bahaya banget tau Satu-satunya mau nikah Yakin lo? Yakin lah Satus persen Bener Bener Temen cowok lu bisa nyanyi? Dia apa nyanyi? Oh iya iya Dia gak bakal suka sama Lania juga Iya Kayaknya denger suara aku yang udah ilfeel gitu Iya iya Ya lu liat muka gue kan waktu lu nyanyikan Di view original series Manta Tama Menikah itu kan Maria saingan sama Ana Nah Bayu sama Maria ini ada satu frame adegan apa? Yang lumayan deket ya Yang lumayan intens Bukan si Maria lagi duduk Bayu lewat-lewat doang gak yang adu peran Engga sih kita gak ada Engga itu doang tuh Itu lebih ke satu Jadi lu bayangin di dalam frame itu ada gua, ada Bayu, ada Ana, ada Maria, ada Saka Ada Bayu, Ana, Maria, Saka oke Ada gitu Jadi disitu tuh Ibaratnya walaupun ada berempat tapi itu adalah dunianya Ana dan dunianya Saka Nah Maria sama Bayu tuh mencoba untuk Eh ada kita loh Oh iya Ada gua loh Gitu Jadi Bayu sama sekali Cuma satu scene itu Tapi Bayu sama sekali tidak ada hubungan tidak ada tatap mata engga Interaksi sama Maria tuh gak ada Itu lumayan scene yang apa ya Scene yang kunci juga sih Itu lumayan scene kunci juga tuh Oh iya Wow Tapi ada kemungkinan gak misalnya nih Lu ada cewek yang lu suka Lu ada cewek yang lu suka Mereka kayak Bayu sama Ana lu sama Saka lah gitu ya Eh kayak Bayu sama Saka sama Ana Sama Ana Bayu sama Maria lah Lu kalo misalnya di keadaan kayak gitu Mungkin gak lu bakalan deketin Maria? Oh engga lagi gua Masa? Gua tuh cukup gengsi ya Kayak kalo gua gak dapet yang juara satu gua gak mau yang juara dua gitu Parah dibilang juara dua Tapi kan emang Kan di posisi situ emang Oh iya iya Di posisi ya Berusaha emang adu domba tapi tidak berhasil ya Iya Maksudnya di posisi berempat itu juga aku pasti Mendingan sama orang lain gak sih? Sebentar Lu mencobong adu domba Parah banget Temen-temen tap terus ya Tap terus ya Tau hubungannya Jadi engga ya Kalo gua gak Apalagi Karena gini menurut gua itu gak fair juga Nanti gua bakal ngomong Misalkan Maria bilang Apa sih yang bikin Kamu naksir sama aku? Ya soalnya Ana gak suka Kan kesian Di episode 1 Saka telat mulu masuk kelas Macem-macem alasan lah kenapa dia terlambat gitu Lu berdua orang yang on time Atau suka ngaret? Aku sering banget ngaret lagi Aduh kenapa? Enggak karena Nomor satu faktornya tuh rumahku jauh banget kan Rumah lu dimana sih? Sawangan Depok Allahu Akbar Terus macet banget Ini saran gue ya Saran gue Lu beli rumah daerah Kuningan Atau daerah-daerah kayak jalan Aditya Warman gitu-gitu Paling sekitar 80M dapet kok Tapi masa kan Sawangan kan gak ada tetangga Jadi dia bisa nyanyi sepuasnya Gak gitu Tapi kalau shooting gak Aku gak pernah ngaret Oh enggak Kalau shooting gak Iya Sawang Kalau kita ngomongin Kalau kita ngomongin kuliah Iya Gua termasuk yang ngaret Gua termasuk yang mengulangi mata kuliah berkali-kali Karena gua telat bangun Karena lu kuliah juga 7 tahun kan katanya ya Iya Gak usah dibahas disini lah Jadi malu ya Gua mikir tuh hal yang membanggakan 7 tahun ya temen-temen Jadi kalian Pada saat itu soalnya gak ada view Oh Gak ada penyemangannya Gak ada penyemangannya Gak ada penyemangannya Nonton view jadi semangat lagi Iya yang awalnya sakit kan jadi healing Itu penting Healing itu penting Kece banget Bener-bener Keren Tapi Sawangan tuh Udaranya masih enak ya Iya masih gak gitu gerah Iya Kalau pagi tuh masih sejuk Masih sejuk Lu kemarin apa sih lu kesawangan Apa nonton Harry Potter 1 ya Apa gimana sih Gila-gila Gila-gila Satu Lama juga terus belakang Oke lah kalau gitu kita akan nomor sekarang Ini dia mantan tapi menikah Episode 2 Episode gemes Kau tahu aku salah Dan aku sangat nyesel nah Jangan tinggalin aku Kuharap Onde akan ada orang yang bisa bikin kamu sadar Anak Kenapa kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan kami Saya yakin saya orang yang tepat untuk posisi ini Ini sih Saka Saka kuliah Di sini saya ingin memberikan klarifikasi Ternyata lu sama anak pernah pacaran Gua sih percaya lu Pasti profesional lah Pak kemana kamu Kan saya gak ngajak kamu Oh ya coba dibayangin Saka abis ditinggal sama papinya Lagi daun lagi sedih Bisa lo ditinggalin Angka Lenny Kamu bukan P.E tapi P.A Kamu pulang ke sekarang Ternyata Mbak Udah 7 tahun juga Dulu direbut Saka Sekarang mau direbut Saka lagi Pacar bukan Keluarga juga bukan Jadi lo siapa? Masa lo gak bisa ngeliat sih Siapa yang bener-bener peduli sama lo Dan siapa yang enggak Kamu yakin? Saya akan berfikir Bahwa kamu baik buat anak saya Yang satu mantan pacar lo Yang satu mantan sahabat yang pengen jadi pacar Ke siapa lo titip hati lo? Atau lo lebih memilih untuk pergi? Yes itu dia tadi episode kedua Mantan tapi menikah Seru ya Seru 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 Saking serunya tuh gue udah pake baju baru Tadi baju lo lo buang ya? Emang enak? Engga Gue tadi emang Karena baju gue kan gak kering Terus gue iya gak ada baju nih Mengemis mengis sedikit Terus langsung dibawain sama view Petinggi view langsung Gepa muka segera baju kirimin Cium deh Nih Baju baru gak kayak lo Oh baru ya baru baru Aku juga dikasih Terus kasih Bener kan episode 2 Bener Lucu kan? Gimana adegan yang live lucu kan? Yang live tuh Gue nonton episode 2 judul udah 4 kali Oh? Iya Karena gue gak ngerti Engga lah bukan maksudnya gue ngajak temen gue juga Buat nonton bareng Lu dari Thailand lu gak ngerti nonton ini Kebetulan gue saat detailnya jawa kromo Jadi temen gue pada bilang emang Emang scene live itu gemesin banget Iya kan Bikin kopi juga nyebelin Makanya Tapi nanti tunggu episode 3 Tapi gue baru Baru sekali lo Orang ada pesen martabak keju kismis Emang ada ya? Sama gue juga Gue persennya gak suka kismis Emang ada ya keju kismis Makanya Lu sebagai orang yang Lu kan suka banget tuh review martabak di tiktok Aku gak suka martabak He? Aku gak suka martabak Sama sekali gak suka Oh kismis suka? Engga Apa lagi kismis Keju suka keju? Gak bisa makan keju Roti keju aku gak Oh roti sama keju gak bisa Terus apa yang lo makan? Kangkung doang sama Kangkung Gak banyak Brokoli suka Brokoli suka Sayuran suka aku Nyanyi suka gak? Stop ya Capek banget pertanyaannya Oke Ada statement yang bagus juga diomongin sama Jethro adeknya Ana Dia bilang Sekolah buang-buang duit doang lah gitu Menurut lo sekolah buang-buang duit gak sih? Engga lah Bagaimanapun Lu kan dulu sekolahnya dibayarin Bukan duit gue soalnya Nyongkap gue bilang buang-buang duit Temu sekolah Menurut gue sekolah tuh gak buang-buang duit sih Tapi Ya tergantung kalo misalkan lo sekolah karena kemauan dari orang tua itu buang-buang duit Tapi kalo lo sekolah dengan kemauan lo jurusan kemauan lo itu gak buang-buang duit Nah iya itu bener Itu investasi banget Menurut gue gitu sih Setuju Kalo anak STM gimana anak STM nih? Iya iya Karena aku emang jurusannya aku mau Mesin ya? Bukan dong Filsafat mesin Oh broadcast Mesin kan filsafat mesin Yes broadcast Jadi Sekolahnya juga emang agak santai sih Ya bolos-bolos sedikit juga gak ketahuan juga sih Jadi santai lah Oh lu broadcastnya lebih ke apa? Lebih ke BBM atau Whatsapp? Gak gitu dong Bukan Bukan Tapi nemuin blackberry gak sih dulu? Waktu kelas 1 SMA kayaknya masih banyak yang pake bebe deh 1 SMA? Iya masih banyak Berada 2 tahun doang kita Oke lanjut Aiya Nggak SMP deh Muka-muka lo muka SIA bro Lu sangain nih anak-anak aja lo SIA nya Hidayah lagi ya Iya 1 SMP itu masih bebe SMP ya? Iya SMP Oke lah ya 1 SMP gue pager ya Tua ya Oke kita punya quiz nih sekarang Yang di tiktok boleh jawab Yang di sini juga boleh jawab Langsung punya Dapet hadiah Ini kita punya hadiah banyak nih Ada apa aja? Ada Kaos Oh kaos Terus ada Kaos Oh kaos Ada ini Kaos Wah kaos lagi? Keren banget Buat temen-temen yang ayo tetepnya Yang gak punya kaos Nih ya yang di tiktok boleh jawab juga nih yang di tiktok Salam kenal dari Kalimantan Barat Halo Halo Kalimantan Barat Halo Kalimantan Barat Kalimantan Barat itu aduh apa ya bentar eh Pontianak wali kapan lupa gue Kalimantan Barat itu ya disitu udah pokoknya nih Oh iya 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 Gini Bukan na nado Dia malah bilang na nado Aku dia kok kaget Hah? Yogyakarta 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 Gimana sih? saling tangkep-tangkep ya Oke please ya silaturahmi yuk ah siapa lagi nih punti anak punti anak Oh gila-gila udah 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 kelar kalau disini ada yang tahu boleh maju jawab nanti kita kasih hadiah apa perusahaan startup yang didirikan oleh Saka dan Tommy ada yang tahu nggak apa ya siap dong aduh 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 gemes banget ini gemes nih weh pasyah 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 unyu-unyu-unyu ini ibu duduk sini aja bu namanya siapa namanya Kiki ada bawa pacar atau suami nggak mana-mana yang Oh gile suami tapi menikah iya dong emang dong kiki rumahnya dimana ah ah berapa tahun bisa apa salah apa rumah di Cipinang Oh depannya Cipinang depannya Cipinang Oh iya 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 udah nonton tiba-tiba udah oke lah oh iya Oh iya jawabannya apa mantap transfermu ini hadiah buat Kiki mantan tapi menikah anjay nah ini ada jauh tapi ada hadiah satu lagi nih pertanyaan adalah pilih itu atau sesuatu di kantong saya Oh Ayo 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 ayoo Tiga Dua Satu oke gagal tunggu apalah di kantong saya ini ahah ya sudah Bicara pak uh suaminya marah-marah Bicara pak parah suaminya bakar-bakar ban loh tuh suaminya Iya kasihan pak tukang tambal ban Udah ditambal dibakar lagi Pertanyaan kedua Saka bisa membuktikan Bahwa dia bisa melakukan apapun Termasuk satu hal Yang Saka tidak bisa dan diajarin Sama Ana Oh ini ada di episode 1 Apakah itu Saka diajarin sama Ana belajar apa Maling motor ya Bukan dong Ada yang tau gak Ini kalau misalnya tau Boleh langsung jawab di tiktok ya Ini merupakan hobinya Ana Bener Episode 3 dibeliin sama Bayu Oh iya kan kita belum nonton Bar Oh boleh ya Spoiler gak sih ini Spoiler gak ya Tapi tandanya anda adalah MC yang hebat sekali Anda udah nonton episode 3 Luar biasa Gue tuh selalu gue tonton Gara-gara view gue belajar bahasa Korea loh Gara-gara view juga Kalau gak selalu ini kan Bisa pantun Korea katanya Gak ada Gak ada gak ada Oke mau ikutan lagi Bentar Eh Siapa ini Eki Sini maju Ki Anda ini Anda sudah memakai hadiahnya Anda sudah memakai hadiahnya Gila Hadiahnya ini Ada kaos dan juga tas pinggang nih Gila tangan-tangan dia Oh tangan-tangan dulu ada Asik Bisa berhenti so seksi gak lah kan laki-laki ya Bunci tadi taruh di pinggir kepala gue lagi nih Namanya siapa? Eki Eki Jakarta Timur Empang Kiri Eki Jawabannya Naik sepeda Naik sepeda Bener gak sih? Sebenernya kita pertanyaannya gak lengkap tadi Ini adalah hobinya anak kecuali Titik 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 Ada kecualinya sayang sekali anda Bener 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 Hah? Dalemnya tulisannya Viu Oh bener gak? Oh lu gak bilang ada tumblr Kalo ada tumblr pasti Kiko ikutan Bini gue dateng Oh udah Viu lagi Buat Kiko Weee Viu mata ancer Makanya punya istri lu Eh sorry dong Makanya lu nikah lu Eh masih 2-1 Oh iya 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 Tapi mau nikah umur berapa kira-kira? Belum tau kalo ada yang pas mah kenapa enggak ya kan? Langsung gitu Enggak sih aku kayaknya target 28 lah 27 28 Mungkin Targetnya Maksimal lah mungkin Maksimal beda sama suamunya ntar berapa tahun Iya baru mau nanya lu kalo misalkan perempuan tuh ada gak sih Kaya target-target ketuaan kemudaan gitu-gitu Aku lebih suka sampe yang lebih tua sih Iya berapa lama berapa tua 5-5 tuh masih oke 45 tahun 45 tahun 45 tahun lebih tua Maksud aku 45 tahun 45 tahun Dia anak sumung Oke Jadi pas meninggal warisannya semua Ih jahat banget dia mikirnya nih Misalkan aku 28 Dia 3 3 Oh 4 atau 5 tahun Ya bukan 45 tahun Bilang dong Kakit gua Soalnya sekarang kan kayak gitu ya Seleranya tuh beda-beda gitu ya Dan harus bisa naik motor Habisnya kan Alia Vida itu kan Oh anak motor Kita kan kenalnya sebagai anak motor Anak Muay Thai Karate Aku tau nih arahnya dia mau kemana Jadi udah Enggak-enggak Ini susun banget Enggak karena ini selalu kayak gitu Emang lu punya mantan yang gak bisa dipenai gitu kan Liat deh Kalo diboncek naik motor teriak Liat 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 Yang quiz di tiktok nih Ada VitaAAA Underco92 Ada juga Add Nisin Finger Cheese Oke Nisin Finger Cheese Iya mantap sekali Kenapa kia? Ini dong pamer dulu nih Bagus ya Bagus banget nih Menurut gua ini tumbler terbaik yang pernah gua liat loh Parah Asli Gua di jalan ke Paris ke Edinburgh kemana Gua gak pernah ngeliat ada tumbler Tulisannya view gini Dan ini lu bisa terhindar dari kecelakaan Karena gimana? Misalkan lu ngebang nih Ada mobil Wuhh mobil Viyuuu Oh Iya 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 Kan gua punya tumbler itu di rumah Dia mah cepet banget Otaknya cepet banget Gua jujurin tadi itu gua mikirin pas lagi nomor Apa ya Apa ya Apa ya itu cepet banget loh Bener-bener Gua punya tumbler view Iya kan Temen gua punya mobil BMW kan Sampai dia mau ditukar sama tumblr view. Oh, gue nambah 200 juta tapi... Wah, iya 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 iya. Oke lah sekarang... Gak apa-apa, gak apa-apa. Agak kurang tapi gak apa-apa. Yang penting lempar aja. Gue masih ada dua lagi. Lania juga punya. Apa arti view buat hidup Lania Vira ini dia? Arti view apa? Arti view buat aku. Arti view, kalau gak salah lu tadi ngomong yang... Heartfelt banget dia. Iya makanya. Tapi dia cerita arti view buat hidup Lania Vira di belakang. Gue sama G sampe nangisnya segukan banget. Wuuu... Maksudnya bagaimana view telah menyelamatkan hidup seorang Lania Vira. Iya iya. Coba yang tadi lu ceritain pas kita makan ramen. Iya iya iya. Iya aku arti view buat aku sangat berarti dong. Karena view kan kayak bisa membuat aku kenal sama orang yang kayak Kak Omar, kayak kaget. Engga tadi gak gitu. Orang sempet yang lu bilang kayak iya aku sampe keluar rumah gara-gara orang tua gak boleh nonton view gitu-gitu. Engga. Oh iya. Iya 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 iya. Sampai temen-temen aku tuh kayak pokoknya gak nonton view aku gak temenin. Oh iya? Iya segitunya segitunya. Wow keren ini dia Lania Vira. Terima kasih ya. Luar biasa. Jadi selain Lania Vira, G Pamungkas, juga ada sepak bola Portugal, Cristiano Ronaldo juga. Ini juga. Pakai setiap dia nge-golin dia langsung... Oh dia nge-golin eh lu tau kan? Saya... View... View... Keren. Bagus-bagus punchline ini. Oke. G sama Lania masing-masing kasih dong ke temen-temen satu alasan kenapa harus nonton... Oh kita bilangnya dulu. Gua takutnya jawaban gua saking bagusnya menutupi jawaban lu. Gua takutnya gua suka ngambil jawaban orang dikasih aja. Kan emang iya. Ini orang bener-bener itu Omar Daniel ya yang ngambil jawaban gua itu. Iya sih. Iya buat temen-temen kenapa harus banget tonton Mantan Tapi Menikah. Yang pertama menurut aku relate banget sih buat... Apalagi buat remaja-remaja zaman sekarang. Yang mungkin sama mantannya tuh dikit-dikit harus berantem. Putus tuh harus berantem padahal tuh engga. Padahal engga. Siapa tau kan dia nyumpahin mantannya eh taunya nikah sama mantannya. Ya kan kita gak ada yang tau. Bisa jadi lah. Bisa jadi. Makanya relate banget. Pokoknya kalau udah putus sama mantan ya udah gak usah terlalu gimana-gimana siapa tau ntar malah nikah. Mantan di maintain ya. Enggak gitu kaget. Eh tergantung terlihat. Kalau dari G gimana G? Kenapa harus nonton? Kalau gua sesimpel gini aja. Tadi kan ada yang ngomong soal mantan tapi gue udah bilang juga kan. Yang lalu-lalu mantan tapi menikah tuh dari Versi Bayu berkena. Nah gua tuh pengen bilang gini. Gua bilang episode 2 itu ngegemesin. Dan tadi kalian juga nonton semua dan kalian juga sepakat. Nah gua bilang episode 3 itu lebih ngegemesin lagi. Oke. Jadi ini eskalasi-eskalasi gitu. Naik 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 terus ya. Kalian nikmatin aja. Ini nikmatin banget. Karena ini gue gak bakal ngomong ini adalah film yang kalian bisa ambil dalam hidup kalian. Karena masing-masing kan. Tapi setidaknya gua bisa mutlak itu adalah ini adalah series yang akan membuat kalian tuh seneng. Asik. Itu dia. Kalau mau seneng nonton mantan tapi menikah. Oke terima kasih G. Terima kasih Lania. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa nonton terus view. Apapun yang ada di view. Ada series, ada film. Tonton semuanya. Dan bisa nonton mantan tapi menikah gratis. Bakalan muncul setiap hari Selasa dan hari Rabu jam 8 pagi udah ada. Keren kan? Yes. Keren kan? Besok kita bakalan ketemu lagi disini. Bareng sama gue. Ada Lania Fira juga. Sama ada siapa? Reina. Iya betul. Sama ada Reina. Selamat ketemu besok. Bye.